Oke guys, ini udah masuk di daerah Philadelphia ya Dari Delaware, tadi gak jauh sih Cuman sekitar 1 jam setengah gitu dari situ Udah masuk ke Philadelphia Terima kasih telah menonton Nah ini saya udah mulai masuk di kotanya ya guys Tapi ini yang daerah pinggiran kota Kalau kota besar yang gedung-gedung tinggi itu sebelah kiri tadi belok Tapi saya mau ke tempat dimana ada satu Mungkin toko atau restoran ya Pendawa atau apa saya lupa namanya Saya akan kesana dulu karena disini banyak makanan Indonesia Di Philadelphia ini dan banyak juga orang-orang Indo yang disini gitu Mudah-mudahan nanti bisa ketemu si A, si B gitu ya mudah-mudahan Kalau enggak ya enggak apa-apa kita lewat-lewat aja Wow tugas Apanya tuh Mobilnya jejer-jejer Ya karena emang enggak ada lapangan tempat parkir Ya parkirnya begini Di apa Di pinggir jalan Kayaknya disitu deh Tapi enggak tahu deh Aku lupa-lupa ingat dimana ya Oh bukan-bukan disini Terus keadaan Nah tugas jalannya Ini cuma satu jalur nih guys Jadi kalau parkir ya udah Parkir sebelah kanan gitu Langsung set Tapi ini ngeri guys parkir Kayak punya aku gini guys mobilku Repot nih Gede kan mobilnya ini Guys aku ini Masih ini yang buka Ini apa Hardena restoran Ini warung Surabaya Tapi yang beli Apa Mbak Lily Sama Mas Johnny Disini semua guys Cuma aku tanya sama dia Boleh enggak Tutup ya Tutup ya Sudah tutup kan Oh you must order by phone Please do not enter Waduh guys aku bau Rendang bau apa ya guys Bentar guys Aku tak telepon dulu guys ya Ini ya 215 271 9442 Bentar guys Waduh Tuh Waduh Mati lagi Guys tadi yang Buka itu Ada ebook gitu Masih ya mbak-mbak gitu lah ya Oh bahasa Inggrisnya jago guys Tak pikir orang sini guys Terus tak terjang aja Pakai bahasa Bahasa Indonesia Boleh dong pesen satu bungkus ya Terus dia ngomong bahasa Indonesia dia guys sama saya Tapi terus kembali lagi Dia pakai bahasa Inggris lagi Tuh yang beli tuh Mbak-mbak cantik-cantik ini guys Ini aku disini nih Baunya bau rendang Sama apa ini Sayur lode disini guys Buat tugas Bayarnya pakai Apple itu Pakai Apple Iya bu Sudah Sudah selesai Iya Perlu Karpo Iya bu Perlu Silahkan Maaf Bayar pakai cash boleh Berapa ibu Ini buka jam 12 ya bu Besok Iya Oke Harus telepon dulu ya Oke Oke ibu Oke 18 18 18 aja 18 aja Oke Terima kasih Sudah Oh thank you Yang 2 dolar Iya sama-sama ibu See you tomorrow maybe Udah guys Dapet ini guys Lumayan guys Mantap Di segitu 18 dolar ya guys Terus tadi Yang 2 dolar Aku kasih tip Yang gak banyak sih Tapi Yaudah biarin Apalah Yang penting Aku Ini hari ini Aku makan Apa namanya Rendang guys Mantap guys Ya tadi mbaknya yang jualan itu Ngomongnya udah kayak orang-orang Belanda yang di Indonesia gitu ya Itu mungkin boleh itu telepon besok pagi Hahaha Iya guys itu mungkin Mungkin itu lahir di sini Atau waktu kecil di sini Umur 4 tahun 6 tahun Atau 10 tahun gitu Jadi dialogannya udah kayak orang Amerika guys Aksennya guys Terus ya kita gak boleh nertawain dia Karena itu emang Sama kayak orang bule Yang Dia kecil Terus tinggal di Surabaya Kemudian Kayak Londo Kampung gitu loh Nah itu Itu Londo Kampung itu udah Ngomongnya udah kayak orang Surabaya itu dia Walaupun dia Darahnya darah Belanda gitu Sama kayak ibu itu Mungkin mak bapaknya orang Indonesia asli Yang besar Dan lahir di Indonesia Terus anaknya Aku punya temen Anaknya orang-orang Indonesia yang Di sini ya seperti itu Yang aku bilang tadi tuh Jadi ngomongnya ya cadel-cadel gitu Kalau gak mau Sudah berapa lama tinggal di sini Bapak Martin Itu Saya sudah mulai sejak 2005 Saya di sini Dan sekarang Loh kenapa Bapak Martin itu Bicaranya seperti saya Oh saya dulu juga lahir di Indonesia Tapi Umur 4 tahun Saya ke Amerika Tadi abis beli nasi Terus Saya ingat Saya harus waktunya Ini apa Untuk laundry ya guys ya Nah ini Jalan-jalan ganggang di daerah sini Seperti ini Terus saya nemu ini Laundry PH laundry Jadi saya Cuci baju saya Mungkin udah Hampir seminggu kali ya Gitu Dan Sekarang ini Sudah saya masukkan ke Mesin Tinggal saya kasih Sabun Deterjen waktu saya Terus nanti Dijuci ya guys Seperti ini Luas banget tempatnya Jadi ini ada Pengering Guti banget nih guys Ini Itu mereka Nguci baju Apa Itu Dry Dryersnya disitu Untuk pengeringnya Kita sediakan tempat duduk disini Kalau mau duduk Terus kalau anda misalkan Nggak punya Deterjen Bisa beli disitu Atau Florox Atau whatever Nah ini pengeringnya guys ya Satu dua tiga Oh banyak sekali Terus itu mesin cucinya disitu Jadi aku nggak tahu Itu Aku pakai yang 27 menit Ini yang seperti ini Kira-kira Nggak tahu berapa kilo ini Saya nggak tahu Tapi banyak sekali tadi Saya masukkan Dan Kayaknya Tergedean apa Kecil ini Kayaknya terlalu gede Harusnya mungkin Tapi Mungkin ini sobil Waduh Ini Rendang Masalah Enak Enak sekali Tendang Terus ini Orang-orang yang tahu tempe Itu lho kan Enak nih Wow Yummy Nasinya di bawah Wow Rasanya udah kayak di rumah Ini Ini Kayaknya Godong kates Tawang papaya Oh enak sekali Eh papaya apa Singkong ya Daun singkong ya Lupa Kok ini singkong ya Nggak tahu lupa Apa Kyle ya Kyle mungkin Hmm Ada Pak Wan Orang Surabaya Bilangnya oti-oti Entah Oti-oti Ada yang ada Biladil-bil Tidak Entah Hmm Hmm Nggak tahu Sayang nggak ada Lomboknya Saya Cabai Enak sekali Oh Dari Indonesia Dari Indonesia ya Iya Waduh Masa siapa namanya Henry Mas Henry Udah lama disini mas 20 tahunan lah Wah cukup lama ya Sama lah Hampir sama sama saya Iya merantau Ya nggak apa-apa pak Apa aja ya pak ya Hajar Buat keluarga lah Betul-betul Suka pak di Amerika pak Susu aja Susu aja ya Karena perluan keluarga Oke Oke Yang suka Makanan apa disini pak Makanan ya masih populer Makanan Asia Makanan Asia ya Oh disini banyak masakan Indonesia ya pak ya Iya Oke Kawarung Indonesia 45 Oh ya Oh ya Oh wow Jadi pak Pak Henry udah kayak Di rumah sendiri dong Tiap Ini makan Di kata seperti itu Gitu ya Saya yang dari Texas Dari Virginia ini kan jarang Kalau ngeliat makanan gitu Kayak Kayak ketemu Koncolawas Iya Dari Surabaya ya pak ya Surabaya Wah Dukodoh pak Aku yang Surabaya Surabaya Rungkos Iya kasih salam pak Sama anak-anak Surabaya Apa kabar Surabaya Itu guys Kalian dikasih salam Sama mas Henry Ya mudah-mudahan mungkin Sampai suatu saat Semuanya Bisa nyusul Kayak mas Henry disini Bisa cari nafkah Di luar negeri Mungkin Iya Iya betul Sekarang kan Dunia internet kan Canggih ya pak ya Bisa gak usah Gak usah harus kemana Ketempat tujuan yang jauh Dari internet Apply Bikin aplikasi Udah bisa juga Cepat Prosesnya Lebih simpel Betul 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 Disini banyak orang Indonesia pak ya Disekitar ini Banyak ya Kurang lebih Mungkin 40 ribu 40 ribu Wow Sampai sekarang pak Kalau sekarang mungkin Udah kurang Udah kurang ya Banyak yang pindah ke Jersey New York Oh banyak yang pindah Oke oke Disini kebanyakan apa Pabrik ya pak ya Kalau di pulang lebih Pabrik Restoran Restoran Oh gitu ya Nah ini guys ini warung pendawa ya Kita bisa beli jajan panganan pasat Sudah banyak dijual disini guys Tuh kan udah denger bahasa Indonesia kan Jadi banyak orang Indonesia disini guys Selamat siang pak Tuh Tuh guys ada bakso goreng ayam Ebi Udang nih Tuh kan guys Ini apa nama ya Ini ada bakwan ya Ini apa nih Bukan Oh ini ya no Tape goreng Tape goreng Terus ini ada Apa Pasta Pastel 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 Terus ini ini siomai ya bu Ya bukan Buh ada Macem-macem nih guys Terus disini guys Wah Aku bisa Apa Membabi buta nih Tinggal disini nanti Ini kalau masalah ini Dalamnya ada yang Ini dalamnya Yang gula manis Oh gitu Ini ayam Itu ayam Ini dalamnya ayam nih guys Tuh Cukup kesana dulu Ada Nah ini disini Juga ada Kalau mau nasi bungkus guys Ada nasi bungkus guys Karena disini Ceritanya itu Banyak sekali orang Indonesia Itu nasi Wah nasi pelaning Nasi kuning Iya bu Waduh Ini ibu orang Indonesia juga nih Orang Indonesia banyak disini ibu ya Silahkan Silahkan Sorry Sorry Halo Ya bawa aja Di sebelah Tuh kan Orang Indonesia banyak sekali disini guys Waduh ini guys ada Apa Ketan ya Lampar guys Oh ini dalam bentuk Dingin ya Kenapa tinggal dimana Oh saya Enggak saya dari Texas Oh dari Texas Iya jalan-jalan bu Oh saya juga Dari Texas Iya dimana bu Houston Eh iya Houston Oke oke Iya Pemduntungan Oh oke oke Aku juga bukan disini Aku di Scranton Oh Bukan sini ada Ada apa nih guys Ada peti ini guys Wah aduh sambal Kureng peti Dengan senek Dengan senek Ntar patekin kulkas Dimakan berhari-hari Kan punya Punya freezer Di dalam mobil ya kan Wah ini Mulai hari ini Aku nyalakan Selama ini Belum aku nyalakan Karena Aku pikir Aku bisa beli langsung Gue mau kesini Silahkan bu Nah ini guys ada paye guys Tuh kan Disini kamu gak bakal pernah Kelaparan Untuk makanan Indonesia Ini banyak guys Tuh ada risoles guys Wah ini bisa Membeli buta Aku nanti nih Tuh risoles Duh Jatuh sendiri Waduh Oke guys ya Nanti kita Beli-beli Disini ya Kita lihat dah dulu ya Oke Ini ada kacang goreng guys Mantap nih ya Kacang goreng Terus ada Kelipik Ini apa Kayak tempe Itu kasih nasi putih Udah enak tuh guys Oh sorry Wah ini ada Apa Spring root apa tuh Lumpia ya Lumpia Wah ini yang Yang bagus nih Guys Sorry pak Wah itu guys ada Ada wajik guys Hehehe Lengkap ini kan udah Kayak di Indonesia nih guys Tapi wajik segini harganya Dua dolar Tujuh lima ya Sekitar Tiga puluh ribu Tiga puluh dua ribu lah Gitu ya Gitu Ini dari Sholes guys Aku lapar Aku lapar Tadi siang Pagi ini belum makan Aku sengaja Gak tak isi dulu Perutku Nanti biar Kalau makan itu Nikmat guys Kan makanlah ketika Kamu pada saat Lapar kan gitu Guys ya Mantap nih ada Sate guys Ada sate ayam Terus ini ada Apa guys Tuh terang bulan Terang bulan yang Ada Keju sama coklat Pokoknya disini ya Terus kalau mau Ini Disini Emang yang paling komplit Disini guys Jadi Pendawa ini Dan Anda Buat Anda yang di Amerika Itu katanya Saya dengar bisa Kirim gitu ya Bisa kirim pesan Dari website Terus dikirim ke Rumah Anda Tapi Anda harus tinggal di Amerika Gitu ya Kalau yang di Indonesia kan Gak perlu Di Indonesia kan Sudah banyak Kayak begini-begini ya Ya jadi buat Anda Yang nonton video saya Kalau Anda tinggal di Amerika Anda bisa langsung ke Websitenya gitu Kalau gak salah Nanti saya akan tanya sama dia Saya pernah lihat itu Nah ini Ada Astor guys Tuh kan Pus Pokoknya Surganya dunia deh ini Nah itu kalau Kalau soal-soal gitu sih Banyak di Di Tuku Cina juga jual Tapi saya kasih tau Itu ada Indomie Ada Onion Chicken Flavor Terus Ada Apa lagi nih Yang suka sama Blue Band Kalau mau bikin terang bulan Atau Apa tuh Istilahnya tuh Kalau orang Sambai Bilangnya terang bulan Atau Kalau Disini apa Wah lengkap deh Nah itu Bapaknya Lagi sibuk Dia siapin Pak Mau tanya Beli online Bisa kan ya Saya pernah lihat Pandawa Pandawa Cafe Pandawa Cafe Pandawa Cafe Pandawa 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 Pakai PA Oh gitu Halo Anu Apa Disini udah Lama tinggal Udah Ambil 20 tahun Wah 20 tahun Ini banyak orang Bisa ya Pak Di Piladel Banyak ya Apalagi Waktu-waktu Zaman Tahun 2000 Sampai 100 100 1000 Sekarang udah Agak berkurang Mungkin 40an Ini gak Sambil Oh gitu ya Katanya sekarang udah Pada pencar Ke Street Street Line Sebagian juga Secara ke Street Line Cari kerjaan Yang Gitu Ya Ya Yalah Udah Udah lama Disini Pengalaman Pasti Dia Cari Leng Disini Majority Public Musli Oke Udah bagus ya Oke Belanja kesini Seminggu sekali Pak Gak tentu Gak tentu Ini Ibu yang bikin tempe Oh ibu yang bikin tempe Oh guys ini ibu ini yang bikin tempe nih guys Nah ini Tempe belitar ya ibu Iya Oh tuh guys ini tempe belitar ini ibu yang bikin Wow Kayak fresh ibu ya Fresh temenan ibu Oke Terima kasih Makasih 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 Bukas ini udah dapet sekian Banyak nih Ini tadi Habisnya Sekitar Berapa ya 80 dolar Ya Kalau duit Indonesia Sek juta lah Gitu ya Kejian pasar Sek juta Kalau dibelikan di Indonesia Sek kampung Mangan KB Ya itu kan kurs Dolar dengan rupiah Bedanya kan Begitu guys emang Cuman ya Untuk disini Makanan segini banyak Ya 80 dolar Oke lah Oke lah gitu maksudnya Bukan mahal sekali Ya oke Karena banyak juga ini yang aku beli Ada kerupo Ada segala macem Oke kasih putih disana Aku parkir Nah ini guys Aku udah Aku makan disini aja ya Udah gak sabar Aku pengen menikmati Udah gak usah di atas meja Kini aja Model cowboyan Nih Tau kan Ini Ote-ote Kalau orang Surabaya bilang Bakwan Kalau di Jakarta ya Ini udangnya gede Kas Menggiurkan Terus ada pake Lombok ini Kas Kalau orang Surabaya Biasanya suka Ngeretus Lombok Coba guys ya Mantap Ini hangat tuh Kas Barusan dateng Jadi kalau Kesini Disarankan Sabtu sama Minggu Itu Barangnya dateng Semua fresh Oke Enak sekali guys Gila Aku ini rasanya Dibakai Lombok Rasanya tuh kayak Berasa di Belawuran Surabaya Dibakai Lombok Wish that I could stay in this moment forever so I can hold you in my heart Dibakai Lombok Aku ini Terima kasih.